Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kami dari kelompok 4 yang beranggotakan saya sendiri Wikro Haryani Desi Ismayasari Rahayu Tasya Rindiantika dan Muhammad Durik Sandra kami disini akan menjelaskan mengenai tugas kami yang berjudul Implementasi Manajemen Inovasi pada dunia pendidikan yaitu pada PT Ruang Raya Indonesia atau biasa kita kenal sebagai Ruang Guru Ruang Guru adalah perseruan terbatas yang bergerak di bidang pendidikan non formal yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum yang berlaku di Indonesia serta telah memperoleh izin pendirian sebuah atau satuan pendidikan non formal dan izin operasional pendidikan lembaga kursus pelatihan Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan di Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna serta mengelola 300 ribu guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang pelajaran perusahaan ini didirikan sejak 2014 oleh Belva, De Farah, dan Imam Usman yang keduanya berhasil masuk dalam jajaran perusahaan sukses di bawah 30 tahun melalui Porbes 30 Undar 30 untuk teknologi konsumen di Asia selanjutnya adalah Ruang Guru adalah perusahaan penyediaan layanan perlindungan berbasis teknologi berbasis learning manajemen sistem yang memungkinkan berbagai pemampu kepentingan di bidang pendidikan yaitu guru siswa, pemerintah, pusat, dan daerah serta orang tua siswa untuk saling berinteraksi di dalam suatu platform digital kompetensif yang telah mencakup lebih dari 2 juta siswa dan guru selanjutnya adalah sejarah Ruang Guru PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru merupakan perusahaan yang memberikan pelayanan berupa pembelajaran online ataupun bimbel online yang didirikan oleh Adamas, Belfasah, De Farah, dan Muhammad Imam Usman sejak April 2014 yang pada awalnya mencari guru pripat untuk mempersiapkan tes yang akan mereka hadapi Belfa dan juga Imam selanjutnya sadar akan kebutuhan pasar yang tidak beraturan dan tidak efisien setidaknya jumlah tempat bimbel yang terdaftar di Indonesia bahkan 3-4 bimbel ternama Indonesia hanya memiliki kurang lebih dari 200.000 sampai 300.000 siswa ada sekitar 60 juta anak-anak dan remaja di Indonesia yang masih sekolah visi dan misi ruang guru visinya adalah menggunakan teknologi untuk meningkatkan sistem pendidikan di Indonesia selanjutnya adalah misinya misinya adalah menyediakan platform untuk mendukung sistem dan sistem pendidikan formal pendidikan tambahan produk tenjasa perusahaan PT Ruang Raya Indonesia atau Ruang Guru Ruang Guru merupakan perusahaan teknologi terbesar di Indonesia yang berfokus pada layanan berbasis pendidikan di Ruang Guru telah memiliki lebih dari 22 juta pengguna serta mengelola 300.000 guru yang menawarkan jasa di lebih dari 100 bidang Ruang Guru mengembangkan berbagai layanan belajar berbasis teknologi termasuk kelas layanan kelas virtual layanan kelas virtual jadi sisa yang bergabung di Ruang Guru bisa menanyakan langsung kepada gurunya melalui virtual seperti video call dan pertanyaan tersebut bisa langsung dijawab oleh gurunya yang kedua platform ujian online jadi di Ruang Guru juga menyediakan platform untuk sisa akan menghadapi ujian sekolah seperti PTS penilaian tengah semester dan PAS penilaian akhir semester platform ini digunakan siswa untuk menguji kemampuannya sebelum diadakannya PTS dan PAS yang soalnya tidak jauh berbeda tidak jauh berbeda dengan yang ada di sekolahnya disini juga di Ruang Guru juga menyediakan platform ujian untuk menghadapi ujian SPE PTN sebagai syarat masuk ke perguruan tinggi negeri yang soalnya juga tidak jauh berbeda yang ketiga itu video belajar berlangganan disini Ruang Guru menyediakan video-video yang menarik untuk siswa agar belajar lebih giat lagi karena video ini berbasis didesain seperti menarik seperti video animasi sehingga siswa tidak bosan saat melihat videonya dan video ini juga bisa dilihat berulang-ulang sehingga apabila siswa dirasa lupa bisa membukanya lagi melihatnya lagi yang selanjutnya marketplace private jadi di Ruang Guru juga menyediakan sebagai marketplace private sebagai serana penghubung guru dan siswanya jadi disini juga tidak hanya pelajaran tapi di Ruang Guru juga menyediakan private seperti private diakses melalui web dan aplikasi Ruang Guru kompetitor utama perusahaan di setiap perusahaan itu memiliki kompetitor dan pesaing dan Ruang Guru ini memiliki kompetitor pesaing yaitu jenius salah satunya jenius dan keeper video dapat digarisbawahi kalau jenius dan keeper video sama-sama memberikan fasilitas pembelajaran anak menggunakan video ini menjadikan mereka bersaing di bidangnya baik untuk fasilitas maupun biaya yang digunakan aplikasi tersebut namun dengan adanya bimbel online ini dirasa membantu untuk masyarakat apalagi dengan adanya pandemi seperti ini selanjutnya yaitu jenis produk hasil inovasi yang dilakukan perusahaan ruang guru ini dengan adanya wabah corona sekarang yang mengakibatkan banyak pekerja yang diputus hubungan kerja atau PHK ruang guru membuat aplikasi membuat aplikasi baru yaitu skill academy yang merupakan inovasi terbaru dari ruang guru aplikasi ini dikembangkan oleh tim terbaik yang sebelumnya telah menyukseskan aplikasi ruang guru skill academy ditujukan bagi mahasiswa profesional dan umum yang ingin meningkatkan technical and soft skill di berbagai bidang ruang guru juga membuat skill academy dari ruang guru adalah platform pelatihan online dan offline yang bersertifikat terbesar di Indonesia melalui situs dan aplikasi tersedia ratusan pelatihan secara daring dalam bentuk video belajar dengan topik seperti pengembangan diri persiapan tes dan pemasaran teknologi software serta bisnis dan keuangan alasan atau latar belakang melaksanakan inovasi agar semua pengguna memakai lebih mudah dan nyaman ketika sedang proses pembelajaran pada masa sekarang ini ruang guru menyediakan kelas online ruang guru juga memberikan fasilitas sebagai berikut yang pertama yaitu konsep kilat yang ditujukan untuk siswa menghadapi ujian tertulis berbasis komputer yang kedua yaitu fitur print bangsoal dimana siswa bisa mengunduh mencetak dan mengerjakan langsung soal tersebut yang ketiga yaitu live teaching di ruang guru yang dilakukan setiap hari dimana siswa mendapatkan panduan dari master teacher yang merupakan guru-guru terbaik di Indonesia yang keempat yaitu video beranimasi pendidikan karakter yang mengulas tentang pengenalan diri cara berkolaborasi dengan tim sopan santun dan membangun pertemanan proses manajemen inovasi pada ruang guru yang pertama tahap permunculan ide dalam tahap ini mengumpulkan ide-ide untuk membuat aplikasi ruang guru menjadi lebih canggih lagi yang kedua yaitu penyaringan ide dalam tahap ini melakukan proses pemilihan ide terbaik untuk dijadikan inovasi inovasi pada aplikasi ruang guru yang ketiga pengujian konsep dalam tahap ini melaksanakan konsep mengenai inovasi yang akan dibuat oleh aplikasi ruang guru yang keempat yaitu analisa dalam tahap ini melaksanakan proses perencanaan target konsumen perusahaan menggunakan para konsumen agar tepat sasaran yang kelima yaitu pengembangan aplikasi dalam tahap ini inovasi apakah sudah diterima atau belum oleh para konsumen dampak positif inovasi ruang guru yang pertama seluruh pelajar di Indonesia mendapatkan akses pendidikan yang mudah dan merata masih banyak pelajar di Indonesia yang belum mempunyai kualitas pendidikan yang baik dan bahkan masih tertinggal tetapi di samping itu seluruh pelajar di Indonesia kebanyakan sudah menggunakan smartphone dan jaringan yang baik yang kedua yaitu bisa belajar kapanpun dan dimana saja pelajar bisa mencari materi yang dibutuhkan dan belajarnya bisa di rumah maupun di sekolah yang ketiga yaitu selalu update materi terbaru ruang guru memudahkan akan belajar dengan tanpa batasan waktu seperti sekolah pada umumnya yang keempat yaitu siswa atau guru tidak gap tech atau gagap teknologi karena ruang guru selalu mengupdate aplikasinya dan selalu mengupdate materi terbaru yang kelima yaitu dalam masa pandemi sejak diberlakukannya belajar di rumah pada Maret 2020 ruang guru menyediakan kelas online kelas online gratis untuk semua para pengguna dampak negatif inovasi pada ruang guru selain terdapat banyak dampak positif inovasi pada ruang guru terdapat juga dampak negatif diantaranya ialah yang pertama biaya yang sedikit mahal untuk bisa berlangganan bagi sebagian orang biaya yang dikeluarkan untuk bisa berlangganan masih sedikit mahal yang kedua dapat menurunkan tingkat kreativitas siswa yang ketiga meningkatkan rasa malas dalam membaca buku meskipun dengan mengikuti perkembangan teknologi dapat meningkatkan kreativitas siswa tetapi di sisi lain dengan adanya fitur ruang guru khususnya dalam mengerjakan tugas menjadikan budaya dalam mengerjakan tugas atas kemampuan berpikir sendiri itu sangat sulit dikembangkan pada siswa zaman sekarang dikarenakan siswa lebih memilih opsi yang tidak memberatkannya yang keempat menjadikan bimbel offline perlahan tersingkirkan dampak positif dan negatif kegiatan inovasi bagi masyarakat dan lingkungan dampak positif kegiatan inovasi ruang guru bagi masyarakat yaitu dengan inovasi terbarunya ruang guru yakni skill akademi mampu merubah mindset masyarakat yang masih berpikiran bahwa perusahaan ruang guru hanya diutamakan untuk siswa saja melainkan saat ini yang dapat melakukan atau menggunakan ruang guru bisa untuk mahasiswa atau masyarakat umum sebagai sarana untuk mengasah soft skill yang mereka miliki selain itu mengenai inovasi lama yang masih terbilang baru juga terdapat dampak positifnya bagi masyarakat khususnya siswa, guru dan orang tua bagi mereka dengan adanya inovasi pada ruang guru yang menciptakan berbagai fitur kebutuhan siswa dengan baik membuat mereka dapat dengan mudah mengakses dan menggunakannya serta lebih efektif dan efisien sementara dampak negatifnya dari inovasi terciptanya skill akademi masih kurang peminatnya dikarenakan belum tersampaikan dengan baik kepada masyarakat luas sehingga sebagian masyarakat menganggap bahwa skill akademi bayi ruang guru belum terpercaya dan terbukti secara nyata bukan hanya itu saja untuk fitur atau program ruang belajar bagi sebagian siswa SMA menyatakan bahwa video pembelajaran yang terdapat pada ruang guru terlalu banyak animasi yang tidak penting sehingga membuat mereka tidak nyaman serta sedikit merasakan kejenuhan dengan video pembelajaran yang ruang guru berikan peluang inovasi yang akan dilaksanakan kedepannya oleh ruang guru sebelumnya kita mengenal bahwa peluang usaha merupakan suatu kesempatan yang muncul sehingga bisa dimanfaatkan oleh perusahaan maupun individu untuk mendapatkan keuntungan ruang guru tentunya memiliki persentase adanya peluang inovasi yang besar untuk dilakukan di masa mendatang terbukti dengan terciptanya fitur-fitur terbaru saat ini yang bisa digunakan dengan mudah oleh siapapun peluang inovasi yang akan dilakukan oleh ruang guru ini untuk kedepannya adalah salah satunya pada fitur skill academy di mana ruang guru menarik seorang trainer handal dan berkualitas tinggi serta berpendidikan tinggi untuk melatih para peserta agar dapat lebih mengasah soft skill-nya selain itu juga mengembangkan fitur ruang guru untuk para guru agar mendapat pemahaman ilmu lebih dari yang sebelumnya kesimpulannya pada kegiatan inovasi yang dilakukan oleh ruang guru ruang guru termasuk salah satu perusahaan yang memiliki kualitas dalam pengembangan manajemen inovasi karena ruang guru selalu memperbarui atau bahkan membuat ciptaan baru melalui fitur yang terdapat pada ruang guru dengan adanya manajemen inovasi ruang guru mendapatkan beberapa penghargaan dan juga respon positif dari masyarakat serta lingkungan sebagai platform atau perusahaan paling inovatif dalam bidang teknologi dan pendidikan fitur-fitur yang semakin canggih membuat pengguna merasa puas akan hal tersebut serta dalam pemilihan promosi dan brand ambasador menjadikan ruang guru semakin dikenal cukup sekian penjelasan dari kami kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati